Halo selamat malam, selamat pagi dan selamat siang semuanya. Jumpa lagi bersama saya di channel seputar rongsok, dimana channel ini mengasih tutorial seputar rongsok dan edukatif juga informatif. Baik teman-teman, di video kali ini kita melihat suasana gudang. Suasana gudang di pas hari libur teman-teman. Dan ini untuk hari Jumat, bertanggal 18 bulan 10 2024. Untuk suasananya seperti ini ya teman-teman, barang-barang ini sangat berantakan sekali teman-teman. Padahal hanya satu hari ya yang tidak ada orang teman-teman, tidak ada orang yang bekerja ya. Karena hari Jumat seperti biasa, satu minggu sekali saya libur ke teman-teman. Nah seperti ini barang-barangnya ya. Sangat berantakan teman-teman, ada kardus juga ya. Dan ini ada jenis-jenis emberan juga teman-teman. Nah seperti ini ya, karena ini ada yang bawa barang teman-teman, namun tidak langsung ditimbang ya. Dan ini untuk genteng ya, genteng metal dari kerangka baja seperti ini teman-teman. Ini cukup banyak ya. Dan ini kerangka bajanya, rangnya ya teman-teman. Seperti ini, ini juga ya sangat berantakan seperti ini teman-teman. Karena tidak ada yang kerja, seandainya ini ada yang kerja, kita bisa langsung timbang teman-teman. Jadi tidak seberantakan seperti ini ya. Nah ini jalan pun susah teman-teman. Dan untuk jenis emberan di bulan 10 ini, seperti teman-teman lihat ya, ini sangat banyak sekali teman-teman. Tidak kesortil ya, karena barangnya yang datang ini terlalu banyak dibandingkan dengan mereka yang kerja teman-teman. Nah ini jalan pun seperti ini teman-teman ya, susah ya karena banyak barang. Disana antena parabola ya, seperti ini. Dan disana untuk tempat besi juga sudah ketutup teman-teman. Tempat besi kecil mempunyai besi super ya, sudah tidak ada jalan ketutup sama ember juga sama besi-besi yang baru datang ini teman-teman. Nah untuk jenis emberan seperti ini teman-teman. Seperti teman-teman lihat ya. Nah ini jenis-jenis emberan ya, sangat banyak sekali untuk bulan 10 ini sampai ke depan. Ini pada lokasi begitu luas teman-teman. Ini untuk lokasi emberan sudah 20x30 teman-teman. Tapi ini masih ke depan ya. Nah seperti teman-teman lihat, yang di atas itu sudah pada pecah karungnya teman-teman. Karena lama juga tidak kesortil sama karyawan. Nah ini sudah jadi ya, sebelah sini sudah siap kirim teman-teman. Untuk jenis emberan. Dan di jenis parabola ya ini belum banyak ya. Karena baru kemarin saya kirim lagi teman-teman. Jadi di video kemarin itu ya sudah saya kirim lagi kemarin teman-teman. Nah seperti ini jenis emberannya ya. Ini sebenarnya saya pusing juga teman-teman. Yang melihat barang seperti ini tidak terurus ya. Tidak terawat. Namun saya juga cari juga untuk orang yang kerja ya khusus di emberan ini. Tetapi orang di sini tidak ada teman-teman. Maunya harian saja seperti itu ya. Tidak mau khusus borongan atau khusus penyutilan di jenis-jenis emberan ini. Ini untuk di belakang seperti ini ya. Ini yang sudah lama lagi teman-teman. Ini sekitaran barang 2 tahunan ya. Nah seperti teman-teman melihat semua karung di sini sudah pada pecah-pecah. Ini yang pinggir saja seperti ini ya. Apalagi yang belakang teman-teman. Ini semua sudah pada pecah ya untuk karung-karungnya. Pusing juga sebenarnya teman-teman ya. Melihat kondisi barang seperti ini ya. Dan di sebelah sini ada jenis barang campur ya dari penyutilan ember. Jadi sisa-sisa penyutilan dari ember berbagai jenis barang ada teman-teman. Nah ini untuk bontos ya atau karung bekas dari pemuatan besi, pemuatan stahl, juga pemuatan emberan teman-teman. Seperti ini. Nah ini bisa kita jual kembali ya. Kalau sudah banyak. Dan untuk kondisi barang dari belakang seperti ini teman-teman. Ini sudah penuh sama rumput ya. Seperti ini. Nah ini barang yang di atas juga sudah tidak terlihat teman-teman. Sampai ke sini ya. Saking lebatnya rumput ini. Padahal kemarin kan kemarau teman-teman ya. Ini tidak begitu seperti ini ya. Namun karena seminggu ya padahal baru seminggu hujan teman-teman. Sudah subur lagi ini rumput-rumput seperti ini teman-teman. Ini perlu kita bersihkan teman-teman ya. Untuk rumput-rumput yang mengganggu sampai ke sini teman-teman. Pusing sebenarnya teman-teman ya. Melihat kondisi barang seperti ini. Namun kemarin saya sudah cari ada orang Jawa teman-teman yang mau ya. Tapi sesudah dia periksa barang punya saya seperti ini. Dia malah tidak jadi teman-teman. Sudah ke tempat saya. Sudah siap kerja. Melihat kondisi barang seperti ini. Dia tidak mau. Jadi maunya itu barang yang sudah disortil warna teman-teman. Kalau sudah seperti itu ya. Mending saya kirim ya. Nah ini untuk barang-barang dari embernya seperti ini. Masih campur. Ada kaleng. Ada besi. Jenis logam juga ada di sini teman-teman. Seperti aluminium, guningan, tembaga ya di sini ada. Nah ini untuk jenis kaleng. Dari penyurtilan. Sisa penyurtilan. Ada bot. Ada peralon. Ada juga kristal. Nah ini kristal putih ya teman-teman. Kristal putih juga kristal warna ya. Nah ini jenis aluminium ya. Seperti ini dari emberan ya teman-teman. Ini aluminium yang campur. Dan di sini ada juga karpet. Ini sama dari emberan teman-teman. Karpet. Ada bot juga ya. Di sebelah sini ada jenis impact. Mau kerja namun barangnya sudah disurtil. Yang mending saya kirik ya teman-teman. Berantakan. Sudah pada pecah karung-karungnya. Baik teman-teman. Di video kali ini saya hanya berbagi dalam suasana di gudang ya. Seperti ini di pas hari libur ya. Atau hari Jumat pertanggal 18. Semoga ada manfaatnya juga. Menginpirasi ya. Baik teman-teman. Mungkin hanya seperti ini. Saya akhiri. Kita ketemu di video berikutnya. Terima kasih telah menonton.